Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman langsung aja untuk kali ini aku mau berbagi tutorial lagi karena kemarin masih punya hutang gitu ya rasanya tuh penyakit masih punya hutang karena belum aku turutin bagaimana caranya isi suara sama apa isi musik biar musik sama suara kita itu enggak balapan langsung aja ya teman-teman kita lari ke aplikasi yang aku gunakan nah teman-teman gunain aplikasi apa nih kalau aku pakai aplikasi insurna di sini ada tiga tiga icon ada kolase foto dan video ya kalau untuk bikin thumbnail biasanya pakai kolase ini tapi kalau untuk bikin video ataupun ngedit video di sini ada tulisan video ya teman-teman kita langsung aja klik aja langsung teman-teman misalnya kita mau edit video ya misalnya ini ini udah aku edit semuanya dan udah aku matengin gitu ya teman-teman untuk apa-apanya juga udah aku cutting-cutting yang mana yang bagian penting dan tidaknya langsung aku di sini to the point aja untuk ngisi suaranya ya teman-teman sama ngisi musiknya jadi seperti ini di sini ada icon musik kemudian ada tiga icon juga di sini ada musik efek dan merekam biasanya kalau isi suara ataupun dubbing di sini aku gunakan merekam seperti ini biasanya nah jadi kita klik seperti ini nah misalnya suara kita langsung udah diisi kita ngomong apa yang kita mau ngomongin gitu ya teman-teman terserah sampein semuanya mau ngomong tentang apa di dubbing kemudian kalau udah selesai kita klik aja kalau misalnya suaranya masih terlalu kecil kita pilih volume kita kencang misalnya suara kita langsung nah jadi seperti ini sewaranya ngomong tentang apa dia kemudian kita mau ngomong lagi tinggal aja klik lagi seperti ini ya teman-teman nah jadi seperti ini kita ngomong aja apa yang kita mau omongin terus kemudian juga sama kita polkan polkan ya apa apa ya tinggal bagian musiknya ya teman-teman sekarang tinggal bagian musiknya kita klik bagian musik kalau aku sih biasanya udah diada di musik saya aku saranin kalau teman-teman semua pengen aman tentram dan damai itu ambil aja di aplikasi Chrome ya teman-teman di Chrome itu kita tulis YouTube studio dan disitu ada bagian musik yang udah disediain dari YouTube nya di kita ambil aja dari situ kemudian kita download nanti dia pasti akan masuk otomatis di bagian aplikasi yang kita gunakan teman-teman nah seperti ini biasanya aku gunakan musik kemudian kita atur volume setelah itu bagian yang kosong misalnya enggak ada suara kita kita klik split aja ya teman-teman kita klik split seperti ini kemudian kita klik lagi yang bagian tengah kosongnya kita atur volume lebih tinggi daripada waktu kita ngomong Nah kalau yang kita ngomong biasanya aku gunakan 5% aja teman-teman atau 4% udah cukup menurut aku dan terus kemudian disini juga ada musik yang apa masih kosong enggak ada suara kita sama aja kita kalau enggak enggak ada musik enggak ada maksudnya enggak ada suara kita kita kencengin aja untuk teman-teman semua aku harap semoga kalian semua paham ya dan mudeng apa yang aku jelasin dan semoga bermanfaat untuk tutorial sederhana aku ini untuk teman-teman teman-teman yang belum paham bisa banget DM aku langsung ya di Instagram aku udah aku cantumkan di description box terima kasih banyak ya Oke teman-teman disini aku lanjutin aja videonya sebenarnya yang bikin sampel sampel contoh tadi video ini ya teman-teman ini tuh aku mau lanjutin dulu untuk ngejemurin pakaian karena tadi juga udah aku putar-putar cuaca di tempat aku hari ini super duper puan as banget kalau wong-wong ngomong itu kayak neroka nih bocor lele so ngerti woy teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman ini di tempat aku hari ini cuaca terupdate hari apa ya ini hari Kamis tanggal 11 Mei beneran puan as banget kira-kira di tempat kalian sekarang ini cuacanya gimana nih kalau di tempat aku sekarang ini sekebanyakan panasnya daripada hujannya teman-teman ini tadi itu juga mau hujan pas aku dabing eh ternyata puan as lagi jadi mohon maaf kalaupun aku dabing kali ini ada suara kipas angin yang melebu yang masuk ya teman-teman jadi ini tuh beneran kayak panas banget enggak tahan kalau enggak di depan kipas jangan salvak juga sama baju merah itu adek aku ya jadi sambil ngobrol-ngobrol santai gitu ya teman-teman enggak tahu layang diobrol itu apa gitu dan pokoknya sambil ngobrol-ngobrol aja gitu teman-teman jadi mohon maaf aja karena enggak sadar banget teman-teman sambil ngocek gitu ya Oh ya kalau kalian nanya di depan rumah aku ini tuh apa ada motor terus-terusan gitu ya maksudnya yang lewat itu apa banyak kalau di tempat aku di depan rumah aku tuh jarang ya teman-teman yang lewat itu pasti ya cuman orang-orang sini aja gitu ya yang punya rumah di sini aja gitu kalau orang-orang luar itu mungkin kalau kesini cuman main gitu makanya enak teman-teman enggak bising gitu ya serasa kayak hidup di desa beneran gitu teman-teman kalau di area depan yang kita maju dikit nah misalnya kayak rumah depan aku ini rumah bibi aku ini sering kedengeran motor berkelabur dan kelabur lewatan teman-teman berlalu lilang eh apa tuh ya pokoknya yukui lah ya dan mohon maaf banget pokoknya kalau pas aku udah bingk itu serasa banyak banget kendalanya kayak ber 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 nah bukan kayak ber apa ya pengennya itu sekali jadi teman-teman tapi ya beginilah ke faktanya gitu beginilah kenyataannya dan keadaannya sering banget kayak berceceran ngomongin itu kemana-mana dan memang hari ini tuh kayak kurang fokus aja karena sangkeng panas sih mungkin ya dan ini tuh aku lanjutin dulu untuk sapu-sapu juga masih tetep aja ngobrol woy nggak leren-leren nggak berhenti-berhenti teman-teman ngobrolnya itu dan Alhamdulillah teman-teman ini aktivitasnya itu sebenarnya udah gak siangan karena tadi pagi itu aku ngicil ngedit ngicil dubbing ya ya resiko juga enggak punya pembantu untuk dubbing ya lucu juga kali ya yang beraktif yang beraktifitas siapa yang dubbing siapa makanya harus strong harus semangat gitu dan oke deh teman-teman semoga untuk tutorial tadi di awal itu kalian bisa paham ya dan ngerti apa yang aku maksud gitu ya memang begitulah teman-teman kalau aku edit dubbing itu di aplikasi insut dulu aku pernah teman-teman di aplikasi kinemaster ataupun apa ya capcut coba capcut nah itu ternyata lumayan susah gitu dan kebetulan itu memang waktu itu HP nya itu RAM nya kecil jadi nggak muat teman-teman dan sekarang Alhamdulillah udah nyaman senyaman mungkin pakai insut yang memang gratis nggak membayar sama sekali karena kan ada ya teman-teman untuk insut itu yang berbayar ataupun pro nah itu icon-icon nya lebih lengkap banget daripada yang gratis ini tapi berhubung aku sukanya yang gratisan ya udah aku memilih untuk yang gratisan ya seadanya aja menurut aku sih udah lengkap banget untuk icon-icon nya juga udah lengkap apa yang kita mau disitu udah ada untung transisi untuk yang lain-lain itu juga menurut aku sih udah lengkap kalau pro itu bedanya itu dia tuh nggak ada watermark nya teman-teman kalau yang kalau yang gratis ini ada watermark nya tapi bisa dihapus kok untuk watermark nya untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya juga bagaimana cara yang hapusnya aku juga dulu pernah teman-teman udah ngasih tahu udah ngeingerti karo jendeng-jendeng kabu eh gimana caranya untuk menghapus watermark klik aja bagian tulisan insutnya di bawah kemudian tunggu aja sebentar nanti ada tulisan hapus watermark ataupun hapus gimana ya tulisannya kok Lali pokoknya ada disitu ada tulisan hapus-hapus gitulah teman-teman dan ini sangking puanaseh di rumah aku tuh sampai tembus teman-teman ini sekitar jam setengah sembilan tadi tuh sebenarnya aku udah bikin video di sebelum video ini tapi memang aku uploadnya di apa ya carry way teman-teman sebelum video ini aja maksudnya video ini dulu aku upload yang video yang awal tadi tuh nanti aku uploadnya gitu karena keburu yang ada tutorialnya ini ya teman-teman jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi ini aku melipatin pakaian yang segunung udah menumpuk buahnya karena kalau udah terlalu buahnya gitu jadinya mager ya teman-teman tapi harus dikerjakan makanya disini mumpung hari ini aku bebersih rumah aku mau beberes rumah gitu ya kan jadi disini gak apa-apa aku sambil lipat-lipatin pakaian kalau emak-emak mah pokoknya mah kerjaan no abis no abis-abis ya teman-teman nggak ada habis-habisnya gitu tetap ada aja gitu ya Nah coba deh bayangin setelah lipatin pakaian nanti angkat jemuran lagi ngelipat pakaian lagi bebersih rumah lagi masak lagi ngurus anak lagi kayaknya sepele banget teman-teman tapi ya begitulah teman-teman sepele tapi berkelanjutan terus ya makanya untuk para suami-suami di sana harus sayang istri jangan hati jangan hati jangan sakit di hatinya jangan buat dia menangis buatlah tangisan untuk tangisan terharu karena kau telah menyayanginya bisa aja ya teman-teman teman-teman lebih lebih keret Oke teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini pas hari Kamis aku bikin videonya jadi hari ini tuh hari yang super-super duper panas jadi sehari ini tuh bikin aku itu laya-laya terus di kamar teman-teman karena apa ya karena puan asli minta ampun teman-teman jadi pengennya tuh terus hujan gitu ya habis hujan itu makan yang enak-enak kayak bakso-soto mi-aim ya Allah ngaco buahnya harus kemana-mana gitu pikirannya pokoknya ini untuk lipatannya masih tetep aja banyak banget ya teman-teman makanya disini aku gercep aja dan ini videonya aku percepat aja biar kalian nggak bosan nonton videonya dan Masya Allah tabarakallah kalau aku ngelipatin pakaian itu seneng banget teman-teman bukan seneng tapi kepaksa tapi kalau untuk bagian natain ke lemarinya itu nggak tahu kenapa M-A-G-E-R mager parah ada yang sama nggak sama kayak aku boleh banget teman-teman tulis-tulis di kolom komentar ya karena berhubung disini lipatannya lumayan banyak makanya agak lamaan ya teman-teman teman-teman dan ini kebetulan tadi tuh aku udah aku balik-balikin semuanya dulu untuk lipatan pakaian aku makanya disini tinggal aja dilipat-lipat gitu untuk kalian semuanya yudhi tonton videonya sampai habis sampai selesai biar kalian ketularan semangat yang aku berikan jangan salvok ya teman-teman sama pertoples-toplesan yang ada di depan TV nah itu tuh turahan jajan bodoh alias sisaan jajan lebaran yang ada di rumah teman-teman ada kacang sembunyi masih ada kemudian ada roti-roti kering dan juga ada yang lain-lain cuma dikit aja kira-kira jajan kalian di rumah masih utuh ataupun malah udah habis toplesnya udah pada dicuci kalau aku sih nyuci toples juga udah dari kapan hari tuh ya teman-teman setelah lebaran beberapa hari tuh udah aku cuci tapi memang kan masih ada jajan yang tersisa makanya aku wadahin toples yang atom aja alias toples yang gak rawan pecah untuk toples yang kaca aku simpen kembali untuk jajan lebaran itu pasti yang habis itu jajanan anak-anak ya teman-teman jajanan percoklat-coklatan kayak gitu-gitu sih kayak cepet larisnya teman-teman daripada jajan-jajan yang memang kurang disukai sama anak-anak kalau anak-anak itu kan ngambilnya gak umum ya gak 1-2 yang kalau dia yang suka gitu ngambilnya secakup dan ngomong-ngomong tadi tadi eh tadi tadi ngomong-ngomong tadi tuh aku juga udah sapu-sapu semuanya ya teman-teman tapi gak di videoin dan ini tinggal aku pel-pel aja karena kemarin tuh ada yang bilang kayak gak pernah ngelihat bunda Zara ngepelnya aku tuh sebenernya sering banget ngepel tapi memang kadang sengaja gak di videoin pengen nyantai-nyantai manja gitu untuk aku ngepelnya disini cuman pake sanglet aja ya teman-teman jadi aku gak pake superpel gak punya dirumah cuman punya sanglet aja dan disini juga aku ngepelnya di bagian sini aja sama di kamar-kamar tapi gak aku videoin teman-teman males mindahin tripodnya dan beneran deh teman-teman ini tuh cuacanya bikin enak seger di mata kemudian setelah ini aku udah mandi ya teman-teman aku jemput anak aku karena ini tuh udah siang sekitar jam setengah sepuluhan aku tadi tuh kayak buru-buru banget karena takut telat jemputnya teman-teman bisa lihat sendiri kan ini tuh cuacanya gimana parah banget panasnya ya Allah Masya Allah Alhamdulillah ini juga udah pulang adik-adik pas banget aku pas dateng dia tuh juga udah keluar cuman sekitar 5 menitan lah teman-teman di rumah aku sampai ke sekolah gitu ya sekitar 15 menitan aja kalau ngepel mah gak sampai deh kayaknya dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga video aku ini bisa memberikan manfaat banyak untuk kalian dan mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan dalam video yang aku share sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang di jam 8 pagi sama di jam 4 sore ya teman-teman sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye bye